Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana teman-teman bapak ibu semua apakah kabarnya mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat bahagia dan sejahtera oke di video kali ini ini kebetulan aku lagi berada di apotek saya ingin berbagi tentang bagaimana cara strategi pertahan di tengah krisis ekonomi karena wabah corona sebagaimana kita ketahui bahwa apotek itu banyak gendala khususnya saat kondisi krisis seperti ini karena orang takut keluar kemudian dia beli masyarakat juga turun jadi kita harus pinter-pinter bikin strategi strateginya apa saja nanti akan saya ungkapkan di video ini terus perhatikan sampai akhir dan mudah-mudahan nanti itu bermanfaat kalau kalian ada ide atau bahan yang bisa kita diskusikan nanti bisa berkomentar di bawah ini oke oke kita lanjut ya salah satu kendala dari bisnis apotek adalah saat ini mengalami penurunan komset yang sangat tajam ada beberapa apotek yang turunnya bisa sampai 30% ada yang 40% dan itu sangat membebani likuiditas dari apotek khususnya bagi kita yang apa itu untuk biaya operasional kemudian untuk biaya yang lain-lain dan juga untuk biaya utang dagang jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan disini ya yang pertama adalah tentang omset jadi usahakan omset apotek itu tidak turun bagaimana caranya karena kondisinya kan masyarakat sedang pandemi kemudian daya beli turun tetapi kita ditantang jadi ada tantangan bahwa omset kita harus tetap naik kenapa omset yang harus kita pertahankan kenapa tidak efisiensi biaya dulu nah nanti saya jelaskan pertama omset itu adalah darah dari unit usaha bisnis apapun termasuk apotek ini kalau misalnya omset turun kalau toh turun maka jangan sampai turunnya terlalu drastis turun 10% itu mungkin ya wajarlah karena kondisi seperti ini tapi kalau sudah turun sampai 30% 40% bahkan 50% itu ada warning itu berarti ada yang salah dalam pengelolaan begini Bapak Ibu pada saat omset turun berarti kita harus siap-siap uang cash atau liquid liquiditas kita harus ditambah sehingga barang-barang yang kita sediakan di unit bisnis kita itu tetap ada jangan sampai kosong karena kalau barang kosong berarti omset akan semakin turun jadi kalau misalnya ada yang mengatakan karena ini liquiditasnya terganggu ya sudah order barangnya dikurangi nah ini salah order barang yang fast moving itu harus justru tetap dipertahankan sehingga omset bisa tetap stabil paling tidak menahan laju turunnya lebih drastis jadi itu jadi perhatikan barang-barang Anda yang khususnya yang fast moving itu harus selalu tersedia jadi itu terus caranya adalah kita kalau Bapak Ibu punya komputer tinggal print out di komputer itu cari produk pareto yang 80% ya barang-barang itu yang harus kita pelototi kemudian barang-barang yang lain ya sudah tidak usah kita adakan dulu karena kita terbatas nih likuiditasnya terus yang kemudian baru yang kedua adalah efisiensi efisiensi adalah ya itu biaya operasional dikurangi kemudian karyawan misalnya biasanya dapat lembur ya gak usah lembur terus jam jadwal kerja misalnya biasanya 1-2 orang ya sekarang 1 orang saja pokoknya di di kiyakiu istilah jawa itu bagaimana caranya agar biaya operasional itu bisa turun termasuk biaya listrik telepon air dan lain-lain kalau bisa diefisienkan kita efisienkan jadi itu jadi tetap omset itu harus dipertahankan kemudian cara menaik mempertahankan omset salah satunya adalah dengan online kalau bapak ibu belum apoteknya belum online ya gak apa-apa kita mulai jajah misalnya dari mengaktifkan google bisnis di di google pencarian bapak ibu silakan ketik nama apoteknya nanti disitakan muncul misalnya apotek xp akan muncul disitu nanti itu google bisnis itu kita manfaatkan nanti tiap-tiap hari update foto sokor kalau sehari bisa update foto tiga kali kita update foto obat pagi kemudian kita kasih keterangan obat ini fungsinya ini tersedia di apotek kita kemudian siang kita update lagi kemudian sore kita update lagi dengan google bisnis ini maka kemungkinan orang untuk mendapatkan lokasi apotek kita akan lebih banyak dan kita bisa melakukan promo obat obatan yang kira-kira bisa ini kita promosikan kita update di google bisnis jadi itu bapak ibu jadi mindsetnya harus dalam kondisi krisis kita harus tetap mempertahankan omset mindsetnya seperti itu apapun misalnya kalau kita bisa jualan online pakai update status di WA atau pakai instagram kita foto obatnya kita share di instagram ini tersedia di apotek guys boleh atau di facebook bisa kemudian yang kedua baru efisiensi setelah efisiensi baru nanti yang ketiga kita ini aja misalnya perlu suntikan dana ya kita carikan dana misalnya dimanalah misalnya kita jual kalau kita punya emas ya kita jual emas kita untuk membackup apotek kita jadi itu bapak ibu salah beberapa strategi bagaimana cara mempertahankan bisnis apotek di tengah pandemi terus apalagi ya mungkin ya yang lain standar saja seperti biasa yang pernah saya sampaikan ada 4 jurus kemudian tambah 3 jurus itu saja nanti silahkan bapak ibu cari di channel ini saya sudah membicarakan secara lebih dalam mungkin ada yang perlu disampaikan silahkan komen di bawah ini demikian oh ya sebelum saya tutup video ini saya ucapkan selamat merayakan hari raya idul fitri minal aidin mohon maaf lahir batin mudah-mudahan kita dipertemukan di romantan tahun depan dan mudah-mudahan kita diberikan ampunan dan kita diberikan kemudahan untuk segera keluar dari wabah yang sekarang melanda di bumi di seluruh dunia ini diberikan wabah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh